Selamat malam Oke baik Saudara tema kita menarik hari ini Hak dan kewajiban suami istri Yang mengadakan adalah suara-suara kita Para pasangan dari gereja Bethesda di Bandung Baik kita mau belajar Mengapa yang kita mau pelajari adalah Hak dan kewajiban suami istri Karena jawabannya Kalau saudara dan saya sebagai suami dan istri Tetapi tidak tahu hak dan kewajiban kita Maaf Maka isi pernikahan kita cuma masalah seks Masalah cari uang Masalah mengurus anak Saya ulangi lagi Kalau saudara dan saya sebagai suami istri Tidak pernah tahu hak dan kewajiban kita Maka dalam pernikahan kita cuma urusan seks Urusan cari uang Urusan membesarkan anak Padahal tugas suami istri Hak dan kewajibannya lebih 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 besar Daripada Tiga urusan tadi Kenapa? Dengarkan saya memberikan penegasan ini Saudara Ketika suami istri itu diciptakan oleh Papa di surga Pertama kali Sebagai lembaga atau institusi yang pertama kali dibuat oleh Papa di surga Bayangkan Papa belum membentuk negara Belum Papa belum membentuk pemerintahan politik Belum Papa belum membentuk struktur ekonomi Struktur kehidupan masyarakat Belum Itu semua diatur dalam lima kitab Musa Kejadian sampai ulangan Tapi yang pertama kali dia bentuk Adalah lembaga keluarga Dan tugas lembaga keluarga ini Bukan cuma untuk keluarga kita sendiri Tolong catat Tugas utama dan panggilan kita untuk menikah Itu untuk memberi rasa aman buat dunia Jadi setiap pernikahan yang ada di muka bumi ini Itu tugas utamanya Untuk menjaga keamanan, kestabilan, kedamaian dunia Mungkin seorang berkata Jangan-jangan Pak Daniel berkelebihan Tidak Itu fakta Saudara tanggung jawab kita sebagai suami istri Dan terbentuklah keluarga Itu jauh lebih penting Daripada tugas semua kepala negara di dunia Kepala-kepala negara di dunia itu hanya ngurus negaranya dan rakyatnya sendiri Tetapi tugas kita sebagai suami istri Itu tidak cuma ngurus keluarga kita Tapi dampaknya itu ke dunia Maka itu untuk merusak negara Maka setan pasti akan merusak keluarga Saya ulangi Untuk merusak sebuah negara Yang setan rusak itu keluarga lebih dulu Kenapa bisa begitu Karena keluarga itu terdiri dari komunitas-komunitas Kelompok-kelompok kecil masyarakat Nah 100% komunitas-komunitas kecil itu Kelompok-kelompok kecil itu Terdiri dari anak-anak remaja dan pemuda Nah anak-anak remaja dan pemuda itu Pabriknya Saya berkata pabrik ya untuk memudahkan pengertian ini Adalah keluarga Nah bagaimana pabrik-pabrik itu Akan memproduksi produk-produk yang mulia Yang indah dan bermanfaat Kalau pabriknya sendiri Bobrok Kalau pabriknya sendiri rusak Bagaimana bisa menghasilkan Anak-anak yang hebat Nah ini tugas kita sebagai keluarga Jadi kalau saudara dan saya Tuhan bilang suruh menikah Itu bukan cuma untuk kita Maka itu saya ulangi Tugas hak dan kewajiban suami istri Bukan cuma masalah seks Masalah uang Dan masalah mengurus anak Lebih daripada itu Oke Saya mulai dengan konsep ini Otoritas Apa yang terjadi dengan dunia Kalau tidak ada otoritas Saudara bisa jawab Lewat ketik di Facebook, Instagram, di Zoom Silahkan Saya ulangi Apa yang terjadi dengan keluar Dengan dunia ini Kalau tidak ada otoritas Betul tidak? Kacau Hancur Berantakan Semua orang pada maunya sendiri Itu kalau dunia Tidak ada otoritas Nah otoritas itu Pertama kali diberikan Kepada siapa? Kepada keluarga Oke saya akan bacakan Ayat-ayat ini Supaya mulai hari ini Kita mengerti Betul-betul Apa yang Tuhan ingin Atas kehidupan kita Semua kita pasti tahu Kejadian satu Ayat 26 Tapi mari kita Hari ini Mengenal Apalagi dengan tema Yang saudara pilih Hak dan kewajiban Suami istri Oke Kejadian satu Ayat 26 Berfirmanlah Tuhan Baiklah kita Maaf Kalau saudara nanti Mau tanya Lebih jelas Mudah-mudahan Waktunya ada Karena nanti Waktu jam 19 1945 Itu saya harus Keluar Ya WIB ya Karena di Papos Jam 945 Saya jam 8 20 WIB Saya ada Talkshow di radio Live Jadi saya harus keluar Namun Mudah-mudahan Nanti ada Waktu Kita diskusi Tapi perhatikan Di kata Kita Dan ini Huruf Besar Saya ulangi Kejadian 126 Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa Kita Supaya Manusia itu Berkuasa Stop dulu Berfirmanlah Tuhan Jangan bingung Tuhan tetap satu Tidak bisa diganggu-gugat Tapi dari satu Itu Dia Menyatakan Diri Kita Dan ini Huruf Besar Siapa Kalau begitu Apakah Tuhan Banyak Tidak Maka itu Tuhan kita Memberi Hukum Dua Orang Yang Dipersatukan Lalu Jadi Satu Orang Satu Pribadi Siapa itu Suami Istri Maka itu Dia Berfirman Maka kamu Bukan lagi Dua Tapi Satu Sehingga Kalau ada Suami Istri Sedang Berdua Saja Tidak ada Orang Yang ketiga Entah Anak Anak Atau Mertua Atau Orang Tua Atau Teman Pokoknya Berdua Saja Selara Perhatikan Apa Kata Ganti Orang Yang Dipakai Oleh Suami Istri Yang Sedang Berdua Itu Saja Kita Jadi Kata Kita Di Ayat 26 Jangan Diperdebatkan Jangan Dipersoalkan Bapak di Surga Itu Ada Papa Mama Kita Baiklah Kita Menjadikan Manusia Yang Seru Panas Gambar Dengan Kita Jadi Kita Ini Papa Mama Bukan Tuhan Dua Tidak Tetap Satu Maka Itu Laki Laki Dan Perempuan Begitu Disakan Jadi Suami Istri Maka Disebut Mereka Itu Dua Tetapi Satu Nah Terus Pelan-pelan Jangan Panik Dulu Jangan Suara Bingung Dulu Ya Dibeneg Suara Terlalu Lama Mengerti Konsep Tuhan Itu Satu Betul Tidak Salah Tapi Ini Papa Mama Saya Buktikan Ayat Yang Ke 27 Kejadian Satu Maka Tuhan Menciptakan Manusia Itu Menurut Gambarnya Menurut Gambar Tuhan Diciptakannya Dia Tunggal Satu Tapi Titik Koma Coba Coba Lihat Alkitab Saudara Tolong Yang Ngikuti Zoom Juga Ngikuti Facebook Instagram Buka Alkitab Saudara Ya Supaya Saudara Enggak Cuma Ngelihat Saya Maaf Ini yang Di Zoom Lihat Alkitab Saudara Diciptakannya Dia Ayat 27 Suara Perhatikan Itu Ya Setelah Dia Titik Laki Laki Dan Perempuan Nah Jadi Walaupun Jamak Laki Laki Dan Perempuan Ternyata Di Mata Tuhan Itu Tunggal Dia Oke Kalau Teologi Berkata Tuhan itu Laki-laki Maka itu Bapak kami Di dalam Surga Betul Tapi Kalau Dia Laki-laki Saja Ini Saya Tidak Berkata Jenis Kelamin Atau Gender Tidak Ya Tapi Bicara Kepribadian Maaf Kalau Teologi Ngotok Bahwa Tuhan Itu Laki-laki Karena Bapak kami Di dalam Surga Oke Itu Betul Tapi Pertanyaannya Ketika Tuhan Menciptakan Manusia Laki-laki Dan Perempuan Menurut Gambar Dan Rupa Dia Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Dia Bukan Mereka Menurut Gambar Tuhan Saya Tanya Kalau Sudara Tetap Ngotok Tuhan Itu Laki-laki Karena Bapak kami Dalam Surga Lalu Yang Perempuan Ini Gambarnya Siapa Ngerti Enggak Pertanyaan Ini Sudara Padahal Kejadian 127 Jelas Diciptakannya Dia Tunggal Laki-laki Dan Perempuan Diciptakannya Dia Menurut Gambarnya Nah Jadi Sini Jelas Kalau Tuhan Hanya Laki-laki Saja Maka Kasian Yang Perempuan Gambar Siapa Oh Terpujilah Papa Di Surga Jadi Begini Kembali Ke Ayat 26 Kita Itu Ternyata Di Surga Ada Papa Mama Nah Untuk Menggambarkan Papa Di Dunia Dia Jadikan Laki-laki Untuk Menggambarkan Mama Yang ada Di Surga Supaya Ada Di Dunia Maka Tuhan Menjadikan Perempuan Nah Laki-laki Tidak Akan Boleh Bisa Disebut Papa Dan Mama Kalau Mereka Tidak Dinikahkan Betul Ya Maka Itu Ayat 28 Sudara Perhatikan Jadi Urutnya Kejadian 1 2 6 Kita Ayat 27 Laki-laki Dan Perempuan Dijadikannya Dia Menurut Gambar Dan Rupanya Berarti Rupa Tuhan Kita Itu Papa Dan Mama Maka Itu Ada Laki Dan Perempuan Sudah Ayat 28 Saya Ulangi Lagi Masih Kejadian 1 Kalau Laki Dan Perempuan Saja Tidak Bisa Disebut Papa Mama Kapan Laki-laki Dan Perempuan Disebut Papa Mama Waktu Dinikahkan Nah Ayat 28 Suara Perhatikan Kiranya Roh Kudus Menolong Kita Hari ini Untuk Mengerti Rahasia Yang Luar Biasa Ini Ayat 28 Ya Jadi Urutnya 26 27 28 Berfirman Tuhan Ya Ini Luar Biasa Maaf Maaf Ayat 28 Saya Salah Baca Sebentar Ya Maaf Saya Salah Tuhan Memberkati Mereka Maka itu Sampai hari ini Di dalam Gereja Kata Pernikahan Harus Ada Kata Pemberkatan Karena Ini Yang Tertulis Jadi Ayat 26 Kita Mari Kita Jadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Supaya Mereka Berkuasa Saya Lupa Tadi ya Tolong Garisbawahi Kata Supaya Manusia Itu Berkuasa Berkuasa Seperti Siapa Seperti Kita Kata Tuhan Nah Kata Kuasa Itu Otoritas Yang Diberikan Lalu Ayat 26 Ayat 27 Tuhan Menjadikan Manusia Itu Laki-laki Dan Perempuan Menurut Gambar Dan Rupanya Berarti Kata Kita Itu Adalah Papa Mama Nah Begitu Laki Dan Perempuan Sudah Diciptakan Supaya Mereka Menjadi Papa Mama Maka Ada Ayat 28 Tuhan Memberkati Sudara Cari Berapa Terjemahan Maka Sudara Ketemu Kata Tuhan Melantik Mereka Loh Kenapa Harus Ada Pelantikan Karena Untuk Menerima Kuasa Di Ayat 26 Untuk Menerima Otoritas Maka Itu Ada Pelantikan Nah Setiap Pelantikan Dari Orang Orang Yang Terpilih Sebagai Pejabat Ya Kalau Ada Pelantikan Setelah Pelkada Setelah Pemilu Pemenangnya Sah Lalu Dilantik Nah Sudara Perhatikan Untuk Pelantikan Menerima Mandat Menerima Mandat Rakyat Menerima Otoritas Untuk Memerintah Harus Ada Saksi Betul Tidak Nah Ternyata Di Malayaki 2 Ayat 14 Suara Perhatikan Malayaki 2 Ayat 14 Itulah Satu-satunya Ayat Yang Memberitahu Kita Kapan Papa Di Surga Hadir Di Hidup Kita Untuk Menjadi Saksi Sudara Ada Ratusan Ayat Yang Berkata Tuhan Hadir Memberkati Tuhan Hadir Menyertai Tuhan Hadir Menyembuhkan Tuhan Hadir Berperang Ganti Mereka Tuhan Hadir Melindungi Banyak Tapi Hanya Satu Kali Saja Yang Maha Besar Yang Maha Kudus Hadir Menjadi Saksi Itu Malayaki 2 14 Yaitu Ketika Kita Menikah Saya Kaget Sudara Jadi Penjelasan Kejadian Satu Ayat 26 27 28 Itu Ternyata Diterangkan Oleh Malayaki 2 14 Maka Itu Pernikahan Ini Penting Untuk Menggambarkan Ada Pemerintahan Surga Di Dunia Maka Itu Tidak Ada Institusi Lain Lembaga Lain Yang Ditanya Dan Dikatakan Pakai Kalimat Ini Seperti Surga Itu Seperti Neraka Itu Orang Bertanya Apa Keluarga Kita Tidak Ada Pasar Atau Mal Atau Apa Kok Kayak Neraka Kok Tidak Seperti Surga Pasar Pemerintahan Ya Bisnis PT CV Ya Apa Saja Tidak Ada Yang Bisa Disebutkan Seperti Surga Atau Seperti Neraka Satu Satunya Institusi Yang Disebutkan Dengan Pertanyaan Seperti Surga Atau Seperti Neraka Itu Hanya Keluarga Kalau Masyarakat Umum Saja Mengerti Dan Mengetahui Yang Mewakili Surga Dan Mewakili Neraka Di Dunia Ini Itu Adalah Satu Lembaga Yaitu Keluarga Keluarga Yang Harmonis Keluarga Yang Benar Keluarga Yang Diberkati Tuhan Pasti Mewakili Surga Di Dunia Tapi Keluarga Yang Kacau Balok Itu Pasti Mewakili Neraka Betul Tidak Sudara Ini Yang Kita Harus Pelajari Dalam Hidup Kita Maka Itu Hanya 28 Kejadian Satu Ini Dasyat Sekali Dan Tuhan Memberkati Mereka Tuhan Melantik Mereka Untuk Apa Ini Maka Itu Mereka Dilantik Untuk Menerima Otoritas Dan Saksinya Adalah Tuhan Setelah Pelantikan Sah Jadi Suami Istri Baru Urutan Kedua Berfirman Lalu Tuhan Berfirman Kepada Suami Istri Yang Pertama Di Dunia Ini Dan Selanjutnya Firman Itu Sama Untuk Semua Pernikahan Suami Istri Di Dunia Apa Perintahnya Apa Firmanya Beranak Jujulah Saya ulangi Setelah Tuhan Melantik Mereka Maka Tuhan Mengizinkan Mereka Untuk Punya Anak Dan Punya Cucu Tolong Perhatikan Nah Dari Hal Pertama Yang Tertulis Di kitab Suci Kita Di Fasal Pertama Urutan Ini Dihancurkan Dan Dirusak Oleh Iblis Bagaimana Cara Iblis Merusak Peraturan Surga Harus Sah Jadi Suami Istri Lebih Dulu Sah Pelantikan Pemberkatan Maka Itu Dalam Bahasa Gereja Selalu Ada Tiga Kata Ini Untuk Menikah Peneguhan Pemberkatan Nikah Kudus Jadi Tegukan Diberkati Dan Kudus Harus Tolong Perhatikan Adik-adik Anak-anak Tolong Ya Papa Mama Sampaikan Kepada Anak-anak Kita Jangan Dibalik Jadi Papa Mama Dulu Baru Jadi Suami Istri Itu Pintu Neraka Yang Terbuka Untuk Keluarga Ijen Kan Saya Mengatakan Kalimat Ini Saudara Seratus Persen Pernikahan Walaupun Di Gereja Kalau Ada Seks Lebih Dulu Sebelum Disahkan Menjadi Suami Istri Maka Rumah Tangga Itu Walaupun Keluarga Pendeta Maafkan Saya Neraka Di Keluarga Itu Karena Hukum Ini Kita Langgar Adik-adik Anak-anak Dengar Dengar Jangan Ada Seks Sebelum Pemberkata Tolong Jangan Ada Seks Ini Perkara Penting Maka Itu Saya Ulangi Kejadian 126 Papa Punya Rencana Dunia Harus Punya Otoritas Baiklah Kita Yang Seru Panas Dengan Dengan Kita Supaya Manusia Itu Berkuasa Seperti Kita Wih Ini Luar Biasa Jadi Papa Sejak Awal Sebelum Manusia Ada Dia Sudah Punya Konsep Bahwa Manusia Itu Harus Seperti Tuhan Yang Punya Otoritas Yang Punya Kuasa Yang Punya Kuasa Nah Untuk Punya Otoritas Dan Punya Kuasa Maka Manusia Harus Mewakili Tuhan Yang Adalah Kita Dua Pribadi Disatukan Itulah Papa Mama Maka 27 Dia Berfirman Manusia Itu Dijadikan Serupa Dan Segampar Dengan Dia Yaitu Laki-laki Dan Perempuan Jadi Kata Kita Adalah Papa Mama Untuk Mewujudkan Papa Dia Jadikan Laki-laki Untuk Mewujudkan Mama Dia Jadikan Perempuan Maka Laki-perempuan Disakan Dilantik Diperkati Untuk Jadi Suami Istri Baru Jadi Papa Mama Tolong Kurutan Ini Jangan Dipalik Lalu Dimana Ayatnya Yang Memberitahu Tuhan Itu Mama Ulangan 32 Ayat 18 Ya Ulangan 32 Ayat 18 Begini Kata Papa Kita Gunung Batu Nah Musa Itu Kalau Memanggil Tuhan Itu Ada Gunung Batu Batu Karang Dan Banyak Istilah Lain Gunung Batu Yang Memperanakan Engkau Telah Kau Lalaikan Nah Kalau Tuhan Itu Memperanakan Engkau Usah Ragu-ragu Dia Itu Mama Belum Selesai Musanya Dan Telah Kau Lupakan Siapa Yang Kita Lupakan Tuhan Yang Melahirkan Engkau Wih Luar Biasa Jadi Kalau Tuhan Itu Memperanakan Dan Melahirkan Jelas Dia Mama Ini Luar Biasa Nah Sorga Yang Yang Diwakili Oleh Keluarga Itu Harus Dimulai Dengan Papa Mama Yang Harmonis Untuk Membuat Papa Mama Selalu Harmonis Cuma Satu Caranya Apa Selalu Selalu Terus Terus Mengampuni Tidak Gak 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 Bapa Mama Kalau Dalam Pernikahan Kita Yang Pasti Sering Ada Masalah Ketidak Cocokan Gesekan Itu Pasti Maka itu Adik-adikku Anak-anak Muda Ya Papa Mama Beritahu Anak-anak Menikah Itu Gak Akan Bisa Ketemu Yang Cocok Saya kumpulkan semua ayat dalam Alkitab Kalau sampai ada orang yang mau menikah Maksa cari yang cocok Ini kesimpulan saya dari semua ayat di Alkitab Tentang pernikahan Maka Alkitab akan berkata Menikahlah dengan mayat Baru Anda ketemu yang cocok Maka itu sepanjang hidup pernikahan kita Gesekan, salah faham, salah dengar, salah ngerti Salah lihat, salah bicara Itu pasti ada Maka itu untuk keluarga kita masing-masing Tetap mewakili surga Bisa mewakili surga Maka di dalam keluarga dan hidup pernikahan kita Kita harus selalu dan selalu dan selalu Dan terus dan terus dan terus Mengampuni Ini luar biasa Maka itu kalau ada pengampunan dalam hidup suami kepada istrinya Kalau ada pengampunan dalam hidup istri terhadap suaminya Surga di dunia Sesalah apapun juga Ampuni Sebagaimana Bapak di surga Mengampuni kita Maka surga ada di keluarga kita Maka itu Malayatidu Ya catat Ada jutaan judul buku di dunia Jutaan saya gak tau berapa Saudara Tapi hanya ada satu buku Yang namanya Alkitab Yang di dalamnya ada sebuah pernyataan Yang tidak akan bisa kita temukan Di buku manapun juga Begini pernyataannya Sebab aku Yahweh Tuhan Membenci perceraian Jadi dia gak cuma gak suka orang perceraian Benci Wih tegas sekali Catat yang belum tau Malayki 2 16 Pertanyaannya Kenapa dia benci perceraian Jawabannya setelah kita tau kejadian 1 26 sampai 28 Siap berkorban Betul Suami istri Yang bercerai Itu merusak Struktur surga Di dunia Maka itu kiamat buat anak-anak Bukan kalau papa mama gak ada makanan berhari-hari Bukan karena tsunami Bunung meletus banjir kempah bumi Bukan Satu-satunya kiamat buat anak-anak Kalau suatu hari Anak-anak Mendengar pertanyaan Dari yang melahirkan mereka Dari yang melahirkan mereka yaitu papa mama Begini pertanyaannya Anak-anak Kalian milih Mau ikut mama Atau ikut papa Hancur Hancur saat itu Anak-anak Akan menderita Seumur hidup Kalau papa mamanya Bercara Dan itu usaha setan Menciptakan neraka di dunia Yaitu ketika suami istri dicuri Harta yang paling penting dalam rumah tangga Bukan uang Bukan berlian Bukan deposito Bukan apa-apa Harta yang paling penting di dalam pernikahan kita Tolong catat Mengampuni Tidak ada harta Yang lebih mulia Daripada pengampunan Maka itu Iblis sangat berhasil Dan sudah berhasil Membuat Bumi Jadi seperti neraka Padahal permintaan Tuhan Yesus Bapak kami yang dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Supaya bumi Jadi seperti surga Itu permintaan Iblis merusak Dan mereka berhasil Membuat bumi jadi seperti neraka Karena mereka masuk ke keluarga kita Ketika kita suami istri Tidak mengampuni Jangan bilang berat mengampuni Tidak Selalu membandingkan dengan Tuhan Maka itu matus 18 Ayat 21-35 Mengampuni Itu hanya karena satu alasan Sejahat-jahatnya suami Kepada istrinya Istri kepada suaminya Sejahat-jahatnya orang lain terhadap kita Tolong catat Selalu lebih jahat Selalu lebih jahat Maka seperti itu kita buat terhadap suami istri Dan kepada sesama kita Selalu mengampuni Tapi itu saya ulang-ulang Terus 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 Dan terus Selalu 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 Dan selalu Mengampuni Tidak bisa ditawar Tidak bisa ditawar Saya ulangi Otoritas Akan hancur Dari keluarga kita Ketika kita Tidak Mengampuni Maka itu Sudara penting Dan mutlak Untuk Mengampuni Itu Oh Puji Tuhan Terima kasih Oke ya Jadi kita semuanya tahu Apa yang terjadi Kalau dalam hidup Di dunia Tidak ada otoritas Kacau Wih Berantakan Lihat alam semesta ini Planet-planet Dan Triliunan Bintang Triliun Di ruang Angkasa itu Ada Triliunan Planet Wih Tidak tahu Tapi mereka Tidak pernah Tabrakan Karena mereka Ada yang Memegang Ada otoritas Yang mereka Taati Nah sekarang Kita cari Kepada Siapa Otoritas Itu Turun Dari Yang Otoritas Jadi dari Papa Dulu Saya mikir Otoritas Itu Kepada Pemerintah Ternyata Tidak Bukan kepada Presiden Bukan pada Perdana Menteri Bukan kepada Raja Lalu kepada Siapa Mari kita buka 1 Korintus 11 Ayat 3 1 Korintus 11 Ayat Yang ketiga Nah kita Belajar Tentang Otoritas Inilah Peranan Dan Hak Kewajiban Suami Istri 1 Korintus 11 Ayat 3 Tetapi Aku Mau Supaya Kamu Mengetahui Hal Ini Hal Apa Sudara Penting Sekali Yaitu Kepala Dari Tiap Tiap Suami Sudara Perhatikan Mengapa Yang disebut Itu Suami Duluan Aneh Tapi ini Rahasianya Kepala Dari Tiap Tiap Suami Ialah Kristus Setelah Suami Disebut Lihat Ini Cara Papa Bicara Kepada Kita Manusia Dan Kepala Dari Istri Ialah Suami Dan Kepala Dari Kristus Ialah Tuhan Papa Di Surga Sudara Jangan Bilang Kok Salah Penulis Tidak Oke Sekarang Saya Susul Secara Benar Dari Bawah Kepala Pertama Adalah Papa Di Surga Pencipta Alam Semesta Dari Papa Dia Turunkan Kepada Tuhan Yesus Wah Ebat Nah Dari Tuhan Yesus Ini Turun Kepada Suami Berarti Otoritas Itu Dipegang Oleh Kepala Maka Itu Sudara Hanya Alkitab Tolong Catat Hanya Alkitab Satu Satunya Buku Yang Menulis Begini Begitu Seorang Laki-laki Menikah Maka Dia Potong Badan Tinggal Kepalanya Seorang Gadis Menikah Dia Potong Kepala Tinggal Badannya Maka Begitu Pelantikan Terjadi Seorang Laki-laki Yang Hanya Kepala Dia Berpangkat Suami Dan Seorang Gadis Yang Sudah Dipotong Kepalanya Tinggal Badannya Berpangkat Istri Ini Pangkat Ya Bukan Cuma Status Pangkat Nah Sampai Hari Ini Disebut Pemegang Otoritas Itu Karena Ada Namanya Mari Saya Buktikan Ya Sudara Ambil Pas Foto Kita Masing-masing Suami-suami Yang Papa-papa Ambil Ya Pas Foto Terus Potong Di bagian Kepala Jadi Pas Foto Itu Tinggal Badannya Saja Enggak ada Kepalanya Pertanyaannya Istri Kita Anak-anak Kita Teman-teman Baik Kita Bisa Tau Enggak Ini Fotonya Siapa Kalau Enggak ada Kepalanya Jawabannya Enggak tahu Nah Apa itu Buktinya Berarti Yang punya Otoritas Itu Kepala Maka itu Ketika Sebuah foto Dipotong Bagian Kepala Orang Enggak akan Tau Ini Fotonya Siapa Wah Ini Luar biasa Ilustrasi Ini Nah Sekarang Kita Lihat Apa Yang Terjadi Kepada Keluarga Keluarga Yang Tidak Ada Otoritas Jawabannya Kacau Termasuk Anak-anak Dalam Keluarga Itu Pasti Kacau Nah Sekembali Tadi Bagian Pertama Kalau Anak-anak Itu Kacau Hidupnya Dan Anak-anak Itu Membentuk Komunitas Di Luar Rumah Dan Gabungan Komunitas 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 Itu Membentuk Negara Dan Gabungan Negara Negara Di Dunia Membentuk Dunia Bayangkan Kalau Pabriknya Komunitas Itu Berantakan Maka Produk Pabrik Itu Juga Berantakan Nah Produk-produk Berantakan Tadi Membentuk Komunitas Membentuk Masyarakat Maka Terjadilah Masyarakat Yang Berantakan Mau Komunitas Komunitas Berantakan Maka Lahirlah Negara Berantakan Nah Dengarkan Berarti Setan Sudah Berhasil Menciptakan Komunitas Yang kacau Balok Amburadul Dan Berantakan Karena dimulai Dari Papa Mamanya Yang Di rumah Amburadul Kacau Dan Berantakan Karena Tidak Mau Mengampuni Saling Dendam Hayolah Sudara Dan Bukti Yang berikut Tolong Jawab Saya Ya Mau Nulis Silahkan Dalam hati Saya Percaya Antara Suami Istri Yang Kita Lihat Fakta Ya Antara Suami Istri Yang Kita Lihat Fakta Yang Paling Diincar Dan Dimusuhi Dan Dirusak Oleh Iblis Itu Suami Itu Istri Jawabannya Suami Mengapa Suami Yang Diincar Oleh Iblis Karena Suami Ini Kepala Dan Pemegang Otoritas Saya Enggak Tahu Sudara Ngikuti Viral Enggak Dari Kemarin Sampai Hari Ini Dan Saya Ikut Ngisi Petisinya Ternyata Ada Seorang Jenderal Aduh Saya Lupa Siapa Namanya Kemarin Membuat Petisi Minta Rakyat Membuat Undang Undang Minta Kepada MPR DPR Presiden Joko Widodo Diminta Untuk Bisa Pegang Periode Ketiga Mua Waktu Saya Baca Petisi Itu Saya Langsung Isi Setuju Karena Ini Orang Ebat Saudara Itu Dia Ketika Tuhan Memilih Seorang Kepala Negara Yang Luar Biasa Negara Kita Lihat Dibanding Korea Singgapor Indonesia Masih Cukup Baik Keadaan Ekonominya Karena Kepalanya Maka Itu Keluarga Keluarga Akan Baik Kalau Kepalanya Baik Jadi Lihat Hierarki Satu Korintus Sebelas Ayat Yang Ketiga Ya Jadi Satu Korintus Sebelas Ayat Yang Ketiga Jelas Sekali Urutannya Adalah Suami Dulu Disebut Baru Istri Baru Kristus Baru Bapak Di Surga Maka Itu Peranan Suami Istri Mutlak Tahu Hak Dan Kewajibannya Ya Sayang Waktu Saya bisa melihat Di Efesos Fasal 5 Ayat 22 Sampai 33 Ya Nanti Saya baca Ya Matius Efesos 5 22 Sampai 23 Itu Fasal Yang Paling Jelas Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Izinkan Saya Berkata Ini Tuhan Tolong Supaya Ada Yang Tersinggung Tapi Ini Penting Mengapa Iblis Selalu Mengincar Suami Kita Sudah Ketemu Jawabannya Karena Suami Pemegang Otoritas Maaf Nah Bagaimana Cara Iblis Merusak Otoritas Maaf Lewat Istrinya Yang Adalah Tubuhnya Bagaimana Cara Otoritas Dirusak Oleh Istrinya Maaf Saya Ulangi Lagi Tidak Ada Buku Selain Alkitab Yang Memberitahu Begitu Laki Perempuan Menikah Maka Cuma Ada Satu Kepala Dan Satu Tubuh Kalau Cuma Ada Satu Kepala Dan Satu Tubuh Berarti Cuma Ada Satu Otak Dan Satu Perut Tolong Jadat Kenapa Saya Berkata Ini Ini Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Akan Hancur Berantakan Kalau Ada Dua Otak Di Rumah Tangga Itu Berarti Ada Dua Kepala Juga Rumah Tangga Akan Kacau Dan Rusak Kalau Ada Dua Perut Di Dalam Rumah Tangga Itu Ngerti Enggak Maafkan Jadi Pria Pria Yang Sudah Jadi Suami Kita Ini Enggak Punya Perut Sendiri Artinya Kalau Selera Makan Kita Sebelum Menikah Ini Tapi Begitu Kita Sudah Menikah Kita Harus Tanggalkan Perut Kita Pakai Selera Makan Perut Istri Kita Karena Kita Enggak Punya Perut Lagi Tapi Sebaliknya Maaf Ini Saya Minta Maaf Semua Istri Di Dunia Itu Enggak Ada Otaknya Maaf Jangan Marah Maka Maka itu Kalau Dua Orang Di Dalam Keluarga Yaitu Suami Istri Ngotot Otaknya Dua Maka Istilah Saya Itu Keluarga Otak Otak Pasti Hancur Ini Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ayo Masing-masing Kita Tahu Peranan Kita Ayo Masing-masing Kita Tahu Hak Dan Kewajiban Kita Suami Pengambil Keputusan Istri Boleh Usul Tubuh Boleh Usul Tetapi Tetap Keputusan Ada Di Otak Tolong Perhatikan Ini Ya Dasyat Sekali Sekarang Saya akan Masuk Pada Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tentang Seks Tentang Tempat Tidur Tuhan Mengaturnya Luar Biasa Oke Mari kita Buka 1 Korintus 7 Ya 1 Korintus 7 Ayat 3 Sampai 5 1 Korintus 7 Ayat 3 Sampai 5 Ini penting Sekali Kita Belajar Hendaklah Suami Disebut Duluan Hendaklah Suami Memenuhi Kewajibannya Nah Inilah Ak dan Kewajiban Suami Istri Tentang Tempat Tidur Tentang Seks Saya baca Lagi Ayat 3 1 Korintus 7 Hendaklah Suami Memenuhi Kewajibannya Terhadap Istrinya Demikian Pula Istri Harus Memenuhi Kewajibannya Terhadap Suaminya Nah Di ayat 3 Ini Kewajiban Yang Meluas Ngatur Rumah Ngatur Keuangan Ya Merubah Suasana Rumah Mengganti Posisi Meja Kursi Tempat Tidur Almari Oh Macem-macem Ya Masing-masing Kewajiban Ada Pembagian Tugas Di rumah Maka itu Suami-suami Jangan Malas-malas Suami Malas Membuat Anak-anak Jadi Tidak Respek Kepada Papanya Tolong Jangan Papa Malas Anak-anak Tidak Akan Respek Kepada Papanya Ayat 4 Nah Ini Mulai Tempat Tidur Ya Termasuk Ayat 3 Sebetulnya Cuma Lebih Jelas Di Ayat 4 Istri Nah Suara Tolong Perhatikan Cara Penulisan Ini Menarik Ayat 3 Yang Disebut Suami Dulu Tapi Ayat 4 Yang Disebut Istri Dulu Loh Kok bisa Beda Nanti Saya Jelaskan Bapak Kita Itu Teliti Sekali Dan Kita Bersyukur Untuk Itu Ayat 4 Istri Tidak Berkuasa Atas Tubuhnya Sendiri Tetapi Suami Yang Yang Memiliki Dan Menguasai Tubuh Istrinya Jelas Seksi Kalimat Berikut Masih 4 Demikian Pula Suami Tidak Berkuasa Atas Tubuhnya Sendiri Tetapi Siapa Istrinya Yang Berkuasa Atas Tubuh Suaminya Dah Siap Saya Percepat Supaya Nanti Ada Waktu Untuk Tanya Sudara Begitu Dalam Naluri Seks Jelas Beda Antara Suami Dan Istri Jelas Beda Oke Nah Disini Kita Tau Anak-anak Muda Kau Dengar Perbedaan Setelah Kita Menikah Ternyata Keinginan Melakukan Hubungan Seks Itu Tidak Pernah Barengan Selalu Selim Misalnya Hari ini Suami Siap Tapi Istri Tidak Siap Eh Kali Berikut Istri Siap Tapi Suami Tidak Siap Nah Itu Kalau Sudah Menikah Nah Ini Kurang Ajarnya Setan Semar Kenapa Kalau Lagi Pacaran Gila Betul Dua Orang Sama Sama Siap Terus Awas Kamu Dalam Nama Yesus Ingat Hukum Kejadian 128 Harus Dilantik Jadi Suami Istri Dulu Baru Boleh Ada Seks Dalam Nama Yesus Nah Suami Istri Ini Kewajiban Dan Hak Kita Istri Punya Hak Maaf Ya Saya pakai Kalimat Kata Yang kurang Bagus Tapi Istri Punya Hak Ya Untuk Dinikmati Oleh Suaminya Itu Ayat Empat Hai Istri Tubuhmu Milik Suamimu Hai Suami Tubuhmu Milik Istri Itu Ayat Empat Maka Itu Saya Katakan Kenapa Istri Disubuh Dulu Di Ayat Empat Padahal Ayat Tiga Suami Disubuh Dulu Masalah Di Dalam Pernikahan Tolong Jujur Yang Sudah Ngikuti Di Rumah Apalagi Menikah Sudah Di Atas Sepuluh Tahun Maaf Ya Sudara Maaf Para Istri Saya Jangan Dikeroyok Setelah Ini Ternyata Dalam Masalah Tempat Tidur Istri Lebih Banyak Menghukum Suaminya Tolong Cernak Baik-baik Kalimat Saya Ternyata Dalam Masalah Tempat Tidur Istri Lebih Banyak Dan Lebih Sering Menghukum Suaminya Disini Saya Belajar Sudara Penyebab Perselingkuhan Suami Gara-gara Ini Tolong Maka Maka Itu Tuhan Ngatur Jadi Begini Ya Suami Istri Siapapun Yang Tidak Siap Siapapun Entah Suami Atau Istri Ingat Hukum Surga Hak Dan Kewajiban Hak Suami Dan Hak Istri Sama Maaf Untuk Bisa Menikmati Tubuh Pasangannya Maaf Sebagai Katanya Kewajiban Suami Dan Kewajiban Istri Sama Untuk Memenuhi Tugasnya Terhadap Pasangannya Jelasnya Hak Dan Kewajiban Nah Kalau ada yang Enggak setuju Jangan Salahkan Saya Ini Yang Milih Panitia Kapal Pasangan Suami Istri Dari Gerija Petesda Bandung Ya Jadi Saya Ngikuti Maka Itu Begini Ketika Suatu Hari Suami Siap Tapi Istri Tidak Mungkin Moodnya Lagi Gak Baik Atau Karena Keadaan Apalah Terserah Nah Istri Tidak Boleh Berkata Kepada Suamimu Dengan Kata Kata Begini Ini Yang Banyak Terjadi Mudah Jangan Banyak Tanya Pokoknya Tidak Mau Awas Suami Istri Tidak Boleh Mengatakan Kalimat Itu Kepada Pasangan Masalah Hak Dan Kewajiban Tempat Tidur Kalau Kalau Ada Yang Satu Siap Yang Satu Tidak Siap Maka Yang Tidak Siap Harus Jujur Terduka Kepada Pasangannya Kenapa Aku Tidak Siap Hari Ini Jujur Tidak Boleh Nutup Begitu Yang Siap Itu Tau Oh Itu Alasan Tidak Siap Nah Yang Siap Itu Menolong Supaya Tidak Siap Bisa Siap Hari Itu Wah Ini Hukum Luar Biasa Maka Itu Hasilnya Kalau Suami Istri Seperti Ini Surga Dibungi Tapi Kalau Suami Istri Ngotok Tidak Itu Buku Milik Maaf Disitu Perselingkuhan Terjadi Yaudah Biasanya Suami-suami Yang Tidak Banyak Ngomong Tiga Kali Diminta Tidak Tidak Yaudah Diam Diam Aja Dia Maaf Ya Saudara Maka Itu Kenal Ayat 5 Masih Satu Korintus 7 Janganlah Kamu Saling Menjauhi Kecuali Dengan Persetujuan Bersama Untuk Sementara Waktu Saudara Tolong Keluarkan Kata Persetujuan Bersama Ini Keren Suami Istri Dalam Segala Hal Didik Anak Contoh Jangan Buat Anak Bingung Begini Loh Ma Katanya Papa Boleh Kok Mama Tidak Boleh Nah Pusing Itu Berarti Membuat Anak Anak Rusak Image Tentang Papa Mama Yang Harmonis Begitu Mula Satu kali Anak Bila Pak Kata Mama Boleh Kenapa Papa Enggak Boleh Hancur Masalah Pengeluaran Uang Jumlahnya Harus Tahu Banyak Persetujuan Bersama Apa Apa Diputuskan Bersama Apalagi Mas Saya Baca Janganlah Kamu Saling Menjauhi Kecuali Dengan Persetujuan Bersama Untuk Sementara Waktu Jadi Tidak Boleh Terus Terusan Sementara Waktu Supaya Kamu Mendapat Kesempatan Untuk Berdoa Ini Penting Maka Itu Kalau Suami Istri Tidak Saling Beres Suami Istri Yang Sedang Saling Jengkel Itu Tidak Bisa Doa Bareng Loh Saudara Betul Tidak Tidak Bisa Doa Bareng Jengkel Supaya Kamu Mendapat Kesempatan Untuk Berdoa Sesudah Itu Sesudah Sementara Waktu Tadi Setelah MOU Disepakati Lalu Ada Akhirnya Nah Setelah Itu Hendaklah Kamu Kembali Hidup Bersama Sama Nikmati Lagi Tubuh Masing Masing Maaf Saya Berkata Lihat Kalimat Terakhir Ini Yang Bahaya Mas Ed Lima Supaya Ini Sumber Neraka Supaya Apa Kunyuk Satu Terakhir Penjahat Besar Supaya Iblis Jangan Menggodai Kamu Karena Kamu Tidak Tahan Bertarak Tidak Tahan Untuk Melakukan Hubungan Terakhir Jangan Jangan Inilah Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Segala Hal Hai Istri Tunduklah Bukan Tanduklah Suamimu Hai Suami Kasih Kasih Istrimu Jangan Sakiti Itu Ada Di Efesus Lima Jadi Mulai Hari Ini Sudara Aduh Indah Bumi Jadi Seperti Surga Kalau Semua Pernikahan Semua Suami Istri Mentaati Hubungan Ini Hak Dan Kewajibannya Tahu Maka Suami Istri Hakan Bahagia Dan Surga Turun Ke Bumi Maka Bumi Jadi Seperti Surga Luar Biasa Ini Sudara Keren Ya Ayo Hari Ini Kita Ambil Putusan Ayat Terakhir Kita Semua Masih Ingat Yohanus Pasal 2 Ya Tentang Mujijat Yang Pertama Dari Tuhan Yesus Anak Tuhan Masih Ingat Ya Yaitu Di Pernikah Nah Saudara Ada Ayat Kunci Untuk Surga Nyata Di Keluarga Kita Ya Karena Luka Ayuanus 2 Ayat Yang Ke 15 Saya Baca Ya Tapi Bukan Itu Yang Saya Terakhir Begini Oh Maaf Ayat 11 Ayat 11 Hal Itu Dibuat Yesus Yang Dikana Dikalilea Sebagai yang pertama Dari tanda-tandanya Dan Dengan Itu Dengan Menolong Pernikahan Keluarga Harmonis Ia Telah Menyatakan Kemuliaannya Dan Murut-murutnya Percaya Kepadanya Dunia Kan Percaya Kepada Yesus Kalau Pernikahan Kita Harmonis Pernikahan Kita Seperti Surga Di Bumi Pernikahan Kita Menurut Hukum Tuhan Ayat 5 Ini Kuncinya Tolong Yang Ikuti Zoom Ini Pelajaran Ini Sampaikan Kepada Rekan Rekan Kita Yang Keluargan Berantakan Ayat 5 Yohanes 2 Itu Kuncinya Begini Tetapi Ibu Yesus Berkata Kepada Pelayan Pelayan Apa Yang Dikatakan Kepadamu Apa Yang Yesus Katakan Kepadamu Lihat Perintahnya Buatlah Itu Aman Saudara Dan saya Sebagai suami istri Dan anak-anak Ikuti Perintah Yang Tuhan Yesus Katakan Kepada Kita Maka Rumah Tangga Kita Selalu Ada Anggur Baru Yang Menyegarkan Yang Manis Yang Berbahagia Ingat Apa Saja Yang Yesus Katakan Kepadamu Lakukan Buatlah Itu Maka Rumah Tangga Kita Jadi Seperti Surga Aman Harmonis Selalu Mengampuni Mengampuni Dan Mengampuni Hak Suami Istri Dan Kewajiban Suami Istri Dilakukan Tuhan Memperkati Kita Semuanya Puji Tuhan Tuhan